Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel Youtube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di at podcastresensibuku. Selamat mendengarkan! Halo, annyong aseo. Kali ini aku mau review satu buku, karya dari Andrea Hirata yang judulnya Guru Aini. Oke, kesan pertama ketika aku melihat buku ini, dari judulnya aku kira tokoh utamanya itu Aini, yang profesinya sebagai guru. Tapi ternyata enggak, ternyata tokoh utamanya adalah Desi Istiqomah, Bu Desi Mal sebutannya, karena dia guru matematika. Seorang wanita yang sangat idealis, paling tangguh, paling berani, paling cantik, karena kecantikannya terpancar dari segala arah. Cantik fisik, pemikiran, kecerdasan, dan prinsip-prinsipnya. Sebenarnya dia bisa aja, jadi PNS di kota-kota besar, lanjut S2, S3, dapet gelar profesor, dan lain sebagainya. Tapi dia enggak memilih itu. Dia memilih buat jadi guru matematika di Tanjung Hampar, sebuah pulau kecil dan terpencil di ujung Sumatera. Dia punya harapan untuk menupas kebodohan, dan misi utamanya adalah menemukan satu atau sekelompok murid jenius matematika dan membantu mereka meraih kesuksesan. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa anak-anak di daerah terpencil butuh satu sosok inspiratif yang akan membantu mereka percaya pada kemampuan dan kapasitas yang mereka punya. Sebenarnya impian ini hampir terwujud oleh satu anak namanya Debut Awaludin. Tapi Debut memilih tandir lain, dia milih buat putus sekolah, sampai akhirnya membuat hati Mudesi itu patah sepatah-patahnya. Oke, lalu Aini itu sebenarnya siapa? Aini juga tokoh penting di cerita ini, karena dalam perjalanannya mengajar, Mudesi ketemu nih sama satu murid yang bodoh namanya Nuraini bin Syafrudin. Seorang murid yang kayak gak punya masa depan gitu, masa depannya suram. Karena dia gak bisa menerima ilmu apapun dengan cara apapun. Tapi karena satu hal, dia akhirnya mulai berani bermimpi dan bebal yang dulunya dia punya, sekarang diarahkan ke hal lain yaitu belajar. Dan kalkulus jadi sahabat pertamanya. Bagian menarik dari buku ini, selain kisah dan perjuangannya Mudesi, Juga tentang dua jenius matematika, yang satunya jenius bawaan, dan satu lagi jenius yang dibentuk. Dua cerita yang berbeda, tapi sama, sama-sama istimewa. Aku suka Aini. Kenapa? Karena dia mengingatkan aku pada diriku sendiri beberapa tahun yang lalu. Seorang anak yang naif, yang gak peduli apapun, selain mimpinya. Bahkan terlampau naif, karena dia percaya bahwa perjalanannya akan selalu mulus, bahwa dunia akan selalu mendukung dia, berada di pihak dia. Dan, persis seperti dugaanku, setelah semua hal yang dia lewati, air mata, keringat, kerja keras, semuanya, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Persis seperti yang dia mau, masuk fakultas kedokteran. Tapi, tak butuh waktu yang lama, dunia segera menghempaskannya ke curang terdalam, yaitu kenyataan. Kenyataan pahit. Dia gak bisa masuk ke fakultas kedokteran karena biaya. Sebuah kemungkinan yang sebelumnya gak pernah ia masukkan ke hitung-hitungan matematika mimpinya. Atau mungkin bahkan kemungkinan itu gak pernah ia tahu bahwa ada. Bagian lain yang menarik adalah kisahnya si debut awaludin ini. Soalnya dia disini diceritakan setengah-setengah. Membuat kita bertanya-tanya, penyesalan seperti apa yang dia rasakan? Dia salah jalan, dia salah memilih. Tapi dalam perjalanannya itu, dia juga benar karena dia mengajari matematika ke anaknya sendiri dan juga ke anak-anak lain. Seorang tokoh antagonis yang kemudian membuat kita mempertanyakan kembali persepsi antagonis itu. Untuk bagian yang gak aku suka adalah bagaimana penggambaran Budesi dalam mengajar. Di beberapa bagian aku merasa bahwa mungkin guru-guru seperti Budesi ini yang membuat kita takut sama pendidikan. Membuat kita merasa pendidikan itu menjadi satu momok yang sangat menakutkan. Serta anggapan bahwa seorang murid, semua murid itu harus bisa matematika. Nilainya harus selalu bagus. Dimana kita dikotak-kotakan berdasarkan nilai akademik. Ya padahal setiap orang kan unik ya. Jika dia gak bisa matematika ya berarti dia bisa dihalain. Aku berpendapat gini bukan berarti aku berada di posisi A ini dan menganggap remeh nilai akademik. Justru sebaliknya. Aku berada di antara barisan anak-anak yang menikmati privilege itu. Bagaimana seorang anak dipuja karena ranking dan juga nilai rapornya. Tapi kemudian di satu poin aku merasa bahwa ini gak benar. Harusnya semua anak, semua murid punya privilege-nya masing-masing. Baik itu di dalam akademik ataupun di luar akademik. Overall, cerita ini sangat menarik. Karena bisa aja berakhir happy ending dengan terkabulnya keinginan A ini. Ia masuk fakultas kedokteran, sukses, jadi dokter, berhasil menyembuhkan ayahnya. Tapi gak, ternyata di sini penulis sengaja menambahkan klimaks dalam cerita ini. Membenturkan kita pada satu tembok besar, satu kenyataan besar bahwa dunia gak adil. Dan gak akan selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Dalam buku ini, Andriah Hirata membuatku merasakan sejuta rasa. Tersenyum, tertawa bahagia sekaligus merana, harus sekaligus pilu, juga sedih sekaligus pedih. Di halaman-halaman akhir, aku bahkan nangis. Karena juga ikut merasakan gimana sakit dan patahnya hati A ini. Aku yang jadi saksi bisu perjalanannya selama ini, juga ikut merasakan darah dan nanah yang mengalir dalam jiwanya. Ketika ia kehilangan satu-satunya hal yang dimilikinya di dunia ini. Apa? Harapan. Harapan yang membuatmu tetap terbangun di pagi hari dengan perasaan yang membuncah. Harapan yang membuatmu merasa hidup. Tapi kemudian semua itu direnggut, begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.